Terima kasih Dan menarik, Zanana Chips juga memiliki 5 varian rasa Ada brown chocolate, creamy milk, green Thai tea, smooth beef, dan balado Untuk saat ini, kami menggunakan jaringan reseller agar Zanana Chips lebih cepat dikenal oleh masyarakat luas Zanana Chips sendiri sampai sekarang sudah didistribusikan ke lebih dari 70 kota di Indonesia Target kedepannya, Zanana Chips akan terus memperluas pasarnya melalui toko-toko atau kafe-kafe baik lokal maupun internasional Pokoknya, untuk memulai sebuah usaha diperlukan sebuah keberanian Namun untuk mengembangkannya diperlukan sebuah ilmu dan juga ketekunan Terima kasih Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Gazan Saya adalah CEO dari Zanana Chips Zanana Chips itu dimulai tahun 2013 akhir Itu pun modalnya gak besar, karena saya gak punya modal besar Modalnya waktu itu cuma 1 juta 50 ribu rupiah 50 ribunya uang saya pribadi, 1 juta pinjem Semua berproses, cuman intinya sih dulu saya jualan cuma ke teman-teman terdekat doang Jadi waktu itu saya beli keripik, terus saya beli berbagai macam bumbu yang ada di pasar Terus saya campur-campur sesuka hati Setelah itu saya coba jualin ke teman-teman terdekat Biasanya yang beli itu teman SMA, terus temannya teman dia, terus temannya temannya lagi Terus dari situ saya dapet feedback banyak banget Zan, kok bulannya kayaknya kurang ya, kurang manis Terus saya tambahin Terus, kok Zan kemanisan ya, saya kurangin Zan, kok cocoklatnya pahit banget Saya tambahin susunya Jadi intinya, dulu saya mulai secara sederhana Dijual ke teman-teman terdekat Dan itu pun belum ada mereknya, belum ada kemasannya, belum ada apa-apa Dulu juga kantornya gak langsung disini Dulu itu mulainya dari kamar saya tidur Terus, habis itu saya pindah ke jemuran di rumah saya Jadi waktu itu di rumah saya ada lahan kosong buat ngejemur baju Akhirnya saya tutup buat jadi tempat produksi kita pertama kali Setelah itu, akhirnya tahun depannya kita pindah ke rumah kontrakan Kontrakan pertama kita dulu di Jibaduyut Kontrakan kedua di Batu Indah Dan ketiga akhirnya disini Nah, Alhamdulillah makin kesini ondren makin banyak Saya pun udah kewalahan buat ngejemur semuanya sendiri Jadi mulai terima pesenan, produksi, packing, ngirim barang Saya udah gak sanggup sendirian Nah, akhirnya saya pun mulai merekut karyawan untuk bantu saya di produksi Waktu itu ada Sandi, ada Aguntur, ada Agugum, terus ada Ayudi Nah, sampai lama-kelamaan saya mulai berpikir untuk merekrut karyawan non-produksi Jadi waktu itu ada driver yang bantu saya ngirim-ngirim barang Ada juga admin Putri itu karyawan pertama perempuan yang saya rekrut Dan Alhamdulillah semuanya masih ada disini Hai, aku Putri Pertama masuk Zanana tuh tahun 2015 sebagai admin Alhamdulillah bisa menyaksiin pertumbuhannya Zanana kayak apa Pas pertama masuk tuh kerja masih ngampar Pas hari kedua Alhamdulillah udah ada meja dan kursi Dulu tuh kalau orderan seribu itu udah banyak banget Sampe-ampe bagian produksi yang namanya Sandi suka nanya Pesanan hari ini berapa? Seribusan Semangat, semangat, semangat Aku mikir seribu tuh banyak ya Kadang merasa salah, takutnya khawatir anak-anak tuh kewalahan sama produksi Iya dulu kalau segitu sih banyak banget gitu Sampai jam 9 malam juga gak beres-beres Dalam mengembangkan janaan chips Alhamdulillah saya dibantu sama covander saya namanya Kang Dendy Saya ketemu Kang Dendy itu tahun 2015 di Masjid Darutohid, Bandung Sebenarnya dia sih yang ajak naan duluan Nah, dari situ saya melihat Kang Dendy ini orangnya tulus mau bantuin saya Jadi akhirnya saya ajak beliau untuk gabung di Janana menjadi covander Jadi pertama kali kenal Gazan itu di pertengahan 2014 Waktu itu tepatnya di Darutohid Awalnya bergabung di Janana, saya jadi resellannya Gazan Sampai di 2015 setelah saya resign dari pekerjaan saya yang lama Alhamdulillah saya bergabung di Janana Kenapa saya bergabung di Janana? Karena saya tertarik dengan produknya yang pertama Kemudian dengan visi-visi Janana ke depannya Untuk mengembangkan perusahaan UMKM menjadi perusahaan besar dengan skala internasional Di tahun 2016, kita tidak ada rekrutmen sama sekali Karena pada saat itu kita lagi fokus untuk pengembangan penjualan di retail modern Hai, aku Ria, aku akunting Janana Chips Aku masuk ke Janana Chips itu waktu tahun 2015 Sama kayak Teputri Alhamdulillah udah 4 tahun bersama Janana Banyak banget pengalaman yang aku dapat Dan juga bisa ketemu dengan orang-orang yang baik juga Kalau aku sih bantu teh Ria Di 2017, Janana Alhamdulillah sudah bisa ekspor ke negeri Cina Kita ekspor satu kontainer barang Dan dari sana kita mulai rekrut beberapa orang lagi Ada Om Okta, terus ada Farul, ada Nenden, ada Ken Yuga, terus ada Pak Irwan Sama Andri juga, sama terakhir sama Caca Saya masuk ke Janana tahun 2017 sebagai sales and marketing Dari awal pertama sampai sekarang rasanya seneng banget dan bangga banget Karena sekarang Janana udah bisa ditemuin di Brunei, Singapura, Malaysia, Taiwan, Tokyo, dan Hong Kong Terakhir juga kita ke Cina Rasanya saya enggak banget bisa jadi bagian dari tim yang membawa Janana ke berbagai negara tersebut Pertama kali ketemu Dendy dan Gazan di Beehive Cafe Daerah Dago Di sana saya dilihatin beberapa permasalahan yang sedang diderita oleh Janana Lalu saya memutuskan untuk gabung dengan Janana Karena sebelumnya saya kejadian luar kota Dan Janana bisa bujur TNC atau kembali ke Bandung bergabung dengan kota saya Hai, aku Caca, aku bagian ngurusin permanusiaan yang ada di Janana Chips Rasanya jadi HRD pertama di sini tuh seru banget sih Soalnya ngurusin banyak hal dari AS sampai Z dan banyak banget belajar di sini Yang awalnya saya berjuang sendirian Alhamdulillah sekarang mudah banyak yang menemani Terima kasih telah menonton! Aku tuh udah ngefans sama Kang Gazan dari lama Terus waktu tahun 2016 aku pernah jadi risal Zarana Tahun 2017 aku sempet magang 2 minggu di sini Terus tahun 2018 Alhamdulillah aku berkesempatan buat gabung jadi tim marketingnya Zarana Chips Rasanya tuh seneng dan bersyukur banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari makan bareng, ngaji bareng, panahan bareng, kerja bareng, ketawa-ketawa bareng, teman-teman semua Tidur di kantor Waktu jalan kaki ke kantor yang jauh banget, kayak apa teman-teman? Waktu... Ketering, jalan-jalan cheap Tidur sembarang ke tempat Kekeluarannya terat banget Ketawa lepas bareng-bareng Kopi bareng pagi-pagi Naik motor dan P3 bareng Kang Dendi Amaria Nonton bareng Ketika diterima kerja Pernah pas makan siang nasi ketumpahi minuman bersoda Lembur dari pagi ke pagi Ngaji bareng tiap malam Jumat Nemu lintas dimakan dengan teman Oh waktu itu, aku beli ATK ke buah batu bareng Pak Wol Terus jalan hujan, banjir dan motornya mogok Bertengkar setiap hari sama si Sandi Waktu nginep di kantor Food stall bareng-bareng tiap hari minggu unlike energy Tentuan kemat Pulau Tentuan kembali Dintu NVEN Timur Tentuan keimansi Eh, saya respect sih sama Gajan Terus yang paling penting saya tau, Zainana mau dibawa kemana ke depannya Karena aku jatuh cinta banget sama value-nya Zainana Suasana kerja yang kekeluargaan Kerja, ibadah di tempat yang baik Keluarga kedua, selain rumah Belajar tiap hari Ilmu, kenyamanan, sama kekeluargaannya Rasa sosial dan kekeluargaan Inilah keluarga saya yang kedua Karena Zainana Chip adalah OSTEP masa depan bahasa Indonesia Karena Zainana sendiri memiliki value Continuous improvement atau hari ini harus Lebih baik dari hari kemarin Sehingga Zainana bisa bertahan di tahun kelima ini Zainana bisa lima tahun Menurut saya karena Zainana punya core Atau ini yang bagus Di mana kita kerja tanpa pamrih Di mana kita hanya bekerja Membunyikan ibadah kepada Allah Urusan hasil itu urusan Allah Sehingga Allah lagi menyebabkan Zainana Bisa berbatas seperti sekarang ini Kami punya visi Yaitu ingin menjadi aset bangsa dan aset agama Dengan produk yang dicintai di seluruh dunia Jadi nanti Zainana Chip akan dinikmati Di berbagai macam ulahan di dunia Di saat yang sama Kami akan menjadi perusahaan Kebanggaan Indonesia dan kebanggaan agama Dengan nilai-nilai kebaikan Karena Zainana itu enak banget Dan kalau kamu beli Zainana chips Kamu udah support brand of Indonesia And brand of muslim Karena Zainana itu tempat belajar yang dibayar Kalau biasanya kita buat belajar harus bayar Di sini kebalikannya Di sini ngebolehin kamu buat ngelakuin kesalahan Orang yang gak ngelakuin kesalahan Sama dengan gak pernah melakukan sesuatu Dan dari kesalahan kita bisa belajar Berkembang Bahkan jadi lebih baik Karena kami Zainana chips Selalu berusaha untuk memberikan komunikasi yang baik Kepercayaan Dan rasa memiliki satu sama lain yang tinggi Sehingga akan terjalin kerjasama yang sangat baik pula Kami mau bilang makasih banget Buat semua konsumen-konsumen Zainana chips Yang dari dulu sampai sekarang Selalu support untuk kami Dari yang dulu awalnya cuma dijual ke teman-teman Ke keluarga Ke kerabat Sekarang Alhamdulillah Zainana chips sudah pernah didistribusikan Ke lebih dari 70 kota Di Indonesia Malaysia Singapura Cina Dan juga Bune Kami sadar Perjalanan kami masih sangat panjang Untuk menjadi kebanggaan di Indonesia Kami sangat memerlukan bantuan teman-teman Baik itu konsumen maupun fitra Kalau suatu hari Menemukan Zainana chips Yang standarnya tidak sesuai diharapkan Tolong jangan sungkan Sampaikan ke kami ya Karena dengan begitu saja Kalian sudah sangat membantu Beri Indonesia untuk menjadi lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namanya si Soleh Kalau naik Vespa itu Mengingatkan saya zaman dulu Waktu awal berkari di dunia usaha Demi kemajuan pribadi dan bisnis Saya rela menjual Vespa satu-satunya Kesayangan saya Alhamdulillah Sekarang punya Vespa lagi Hasil dari jual keripik Walaupun cuma Vespa jadul Mudah-mudahan kendaraan ini Jadi kendaraan yang barokah Amin Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Terima kasih.